Intro Mana nih yang ngajak gue nge-live Oh udah hadir Ini danakan banget, coba Eh Nin, request dong Lu yang request ke gue Gue gak bisa sih Toxic banget ya Ci itu Apa ya Dingung mau bilang toxic juga Kayak Kan ajaran family itu beda-beda gitu Oh anyway, ini mau bahas apa ya Ci Nah ini tuh Gue tuh lagi mau bahas yang Tadi di story gue tentang Siapa yang harusnya bayar saat first date Karena sebenernya Ternyata ajaran Tiap keluarga atau tiap orang tuh beda-beda banget Dan Gue gak tau kenapa ini Hal yang kayak gini tuh bisa jadi ribut Karena jujur gue pernah berapa kali berantem sama orang lain Gara-gara hal ini Oke Jadi temen gue Namanya Anin Dia bilang Kayaknya seru kalo misalnya kita jadiin live Dan nanti gue akan masukin di podcast Di Cicat Oke Dan ini dia Orangnya Anin Hai Udah masuk belum? Nah Nah guys Jadi ini temen gue Namanya Anin Sebenernya dia yang Ngedein Karena Kalian tau gue udah vakum live Udah berapa lama Ya oke Nin Apa kabar Nin? Baik Apa kabar Baik dong Sudah dikenalan dulu Sama temen-temen aku Baik semuanya Oh semuanya aku Anin Semuanya Jen Kita Begini Kian ya Jadi Suara lo agak putus-putus deh Nin Denger gak? Denger gak? Ini oke Iya jadi Ketengal dari dunia Nari ya Mutual Friends Ya Oke Nin Hari ini kan Oh ternyata itu Lagi heboh di Twitter kan Sebenernya gue tau Topik ini Kenapa lagi Heboh hari ini Karena Ada beberapa followers gue Yang nge-DM gue hari ini Cicen kenapa gak bahas Yang lagi heboh hari ini Terus gue kira Apa tuh Gue kira masih yang kemarin Tuh si aktor itu Tahunya Hari ini ada topik baru lagi Yang lebih hot lagi Katanya tentang Siapa sih yang harusnya Bayar saat first date Gitu Oke Kalau dari pandangan Anin sendiri Coba gimana? Kalau gue ya Gue tuh sebenernya Anaknya Sang fleksibel Suara kita Jadi gue anaknya Tidak banget Jadi gue Most of the time Gue bakalan Nawarin Tapi Tapi Ini kan cerilanya First date Jadi first After dong Gitu Eh Nin bentar Suara lo agak putus-putus deh Sumpah Masih sih Sumpah Lo ada earphone gak sih? Kayaknya pake earphone deh Atau koneksinya Ya jadi gue tuh anaknya Super fleksibel banget Oh so Eh bakal Menawarin buat split deal Tapi balik lagi Ini kan First Jadi buat gue First impression Menawarkan split deal Karena menurut gue Lo juga gak mau Berhutang Istilahnya kan kayak gitu Kita gak Bukan sama Orang Ngajak nge-date Terus abis gitu Tapi kalau memang Memang nawarin Gue Bayari Kayak Udah gue aja gak apa-apa Gitu Enggak Kalau harus Ada drama Di pangkasir Terus kita kayak Lu aja Gue aja Gitu-gitu loh Kayak Gak apa sih Kayak Ya udah Kalau lu mau bayarin Ya udah bayarin Kayak Oh Yang penting Kalau gue Gue udah nawarin Kalau dia memang Tentang-tentang Gue bayarin Ya udah gak apa-apa Gue akan hargain itu Dan maksud gue Kalau setelah itu Misalnya kita Masih mau lanjut Tempat lain Kayak Gue bisa gantian Bayarin Atau kayak Ya udah next time On me Tapi baik lagi Ini kan Dari Tau lanjut Atau enggak Kalau gak lanjut Ya udah Kayak Kan lu maksa bayarin Kalau gue sih Gampang Maksudnya Gitu Terus Gimana ya Kalau cowo Emang niat Emang niat Bayar dari awal Yang menurut gue Jadi kesannya Lebih Gentleman gak sih Tapi bukan berarti Yang Nawarkan Atau yang Yang gak Yang gak bayarin Atau yang nawarin Street deal Gak gentleman Gak juga Oke Kan Kan lu bilang Kayak Tadi Tadi Apa ya Maksudnya Solusi lu adalah Yang penting Lu udah nawarin Lu udah nawarin Mau bayar juga Terus Kalau misalnya Dia emang gak mau kasih Lu bayar Lu bilang kan Kayak Next time Next date Itu bakal Gantian Gitu Kayaknya Tapi What if Ternyata Tuh cowo tuh Gak seasik itu Dan lu gak akan Ada next date Lu akan Gimana Yaudah 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 Kalo gue Kan Maksud gue Gue udah nawarin Dan kadang Gue nawarin Gak mau Gak apa-apa Gue gak mau Gak mau Ngeberatin Kayak gitu Pokoknya gue akan Nawarin Tapi kalo udah Ampe 2-3 kali Gue tawarin Dia tetep gak mau Yaudah Gue anaknya simple Lu bilang gak mau Yaudah Mantap Kayaknya ceritain dulu Dekah yang lagi rame Di tweet Kenapa Biar nyambung Nih lu buka twitter gak sih Karena jujur Gue gak buka twitter Ini gue tau Dari followers gue Ini ribut-ribut ini Emang ada apa sih guys Di twitter Coba gue sambung Buka deh Gue gak tau Ada apa di twitter Gue juga gak punya twitter Ini apa Ayo Kenapa sih nama Instagramnya kayak gitu Actually Gue gak punya twitter Tapi Bisa lah buka Mari kita buka Coba ya Gue liat dulu Gue punya account Tapi udah lama gak main Oh my god Tapi First day Oke oke Oh gue nemu Gue nemu Ini tracknya Semoga ini bener Yang diomongin sama orang-orang Gue bacain ya Jadi Hari Senin Tanggal 18 Oktober Gue kenalan Dan ngajak Si A Untuk hang out Yaitu makan DJI Pertama-tama Buat Masnya dan temen-temennya Kalau mau nyedir gue Boleh langsung Take account gue Oh ini Oh ini sih Selama gue ngajak orang makan Apalagi pertama kali Common sense Yang gue anut adalah You pay For what you want Dengan catatan Gue bagi rata Dengan orang tersebut Kan lo yang ngajakin Harusnya lo yang bayar Sorry Tapi ngajakin Secara konsen Tanpa iming-iming The bills are on me Secara garis besar Berarti Both parties Secara konsen Punya duit Buat pay For their expense Oke Hari Selasa Gue chat doi Tapi gak bales Eh Sorry Sorry guys Ini putus-putus gak Tes Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Kok gitu ya Kok jadi insecure Ini udah oke kan Oke Makan di GOI Next Belum makan GOI Ini ada langsung muncul Di twitter gue Kebetulan Oh oke 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 Gue ngerti Gue ngerti Titik permasalahannya Dimana Jadi Let's say Si A Sama si B Ini tuh mereka First date kan Ceritanya Nah Si A tuh Ngajakin si B Eh B Kita Kita date you Kita makan bareng Gitu Terus Si B ini Expect Si A Karena si A yang Si A yang ngajak Jadi si B tuh Expect si A yang bayarin Kan Dan mereka date gitu Mereka Menurut gue kesalahannya adalah di komunikasi Karena mereka tuh gak bilang dulu awalnya kayak Gimana kita akan bayarnya nanti gitu Jadi kayak si A ngajakin si B Dengan mikir kayak Oh yaudah Gue tuh punya prinsip Split bill gitu Kata si A Sedangkan si B mikirnya Karena si A yang ngajakin Harusnya si A yang bayar dong Kan gue yang ngajak Gitu kan Akhirnya Ya udah akhirnya Si B itu bener-bener yang kayak Nunggu dibayarin Sorry Iya Si B tuh nunggu dibayarin si A Intinya Jadi Inti masalahnya adalah disitu Dan Mereka bikin Wah ini kacau sih Mereka sampai kayak Ini ditalangin dulu sama si B nya kan Berarti ini ditalangin dulu sama si B nya Gue gak tau kenapa bisa kayak gitu Sampai ada bukti transfer-transferannya Dan ada bukti bills nya Kalo dibagi dua segini Kalo lu bayar makanan lu segini Segala macem Oke intinya runyumnya gara-gara itu sih guys Gue gak mau baca lebih lanjut Karena isinya cuma mereka berantem Sebenernya Oke 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 menarik Jadi menurut gue ini yang salahnya adalah Komunikasinya Iya gak sini Ini agak Ini agak Najis sih Sampai ini trade lu panjang banget Kalo kalian buka twitter Kalian langsung cari First date bayar Nanti itu langsung keluar Ada trade-trade Kayak gitu Dan ini panjang banget Tapi isi panjangnya tuh Adalah rincian makanan mereka Dan rincian Kayak mereka tuh saling adu argumen Kayak Ya menurut gue Kalo misalnya lu yang ngajak Ya lu harus bayar dong Kan lu Lu beli waktu gua Sedangkan yang satu bilang Kayak Ya Lu jaman segini masih ada gitu Masih jaman gitu Itu kayak orang bayarin orang lain Gitu-gitu loh Ajis juga Oke oke Tapi lu cia ya Jadi Sendingnya yang Malangnya Ini Yang diajakin Kayak Itu dia Itu dia Oke gue mau kasih liat ya guys Kalo kalian mau baca nanti ya Ini sampe ada Tuh Transfer-transfernya Segala macem Sampai ada Bukti transfer ya Sampai ada Kronologi dan Bukti chattingan Mereka Nih kalo misalnya Kalian mau liat Di twitternya Namanya Tiko Tapi Cokin Anjir Kayak ini ya Kalo kalian mau liat Di twitter ya Gue gak akan bahas Lebih lanjut Karena gue disini Lebih concernnya Mungkin karena Gue pengen ngobrol sama kalian sih Gue pengen kayak ngobrol Sama gimana pandangan kalian Tentang ini Nah Anyway Gue belum kasih tau kan ya Kalo misalnya Pandangan gue sendiri Tentang ini gimana Jadi gini nih Gue pernah Empat kali berantem Sama cowok Gara-gara ini Empat fucking kali Gue sampe gak Ini Jadi dulu tuh Gue sangat Sangat ini Kayak Gue tuh punya prinsip Gue tuh cewek mandiri Gue tuh cewek strong Gue tuh gak mau dibayarin Sama cowok Gue gak butuh duit cowok Gue sampe kayak gitu Dan itu tuh Kalo misalnya kalian Ada yang kenal gue dari dulu Gue tuh dulu Sangat keras kepala kan Bener-bener kayak kepala batu Sampai Apapun yang terjadi ya Kalo kita harus berantem Di depan kasir Kita berantem di depan kasir Pokoknya gue gak mau dibayarin Kayak gitu Nah Gue pas kali sampe berantem Mau cowok gara-gara ini Gitu Sedangkan kan Cowok yang ngedeit sama gue tuh Kebanyakan Emang tipenya Ya cowok tuh harus bayarin dulu Kenapa? Karena pertama ada yang gengsi Kedua ada yang Emang ajaran keluarganya Ya cowok tuh harus bayarin Pertama lah Gitu kayak Lu pertama kali pergi aja Gak bisa ngebayarin Gimana selanjutnya? Ada yang mikir kayak gitu Terus ada yang mikir kayak Gimanapun Gue menghargai lu Sebagai cewek Jadi gue harus bayarin duluan Gitu loh Dan Ya maksudnya Gue juga menghargai lah Kalo misalnya sekarang gue ngeliat Gue menghargai Emang Maksudnya Gue juga gak bisa maksa dong Kayak mungkin ajaran keluarga dia Atau apa segala macem Dan saat itu emang ya Bodohnya sih bodohnya gue Gitu Bapak ayo kita debat di depan kasir Yang penting gue gak mau dibayarin Gue tain banget Pertes gue mau penapacaran Oke Terus Terus akhirnya Sekarang-sekarang Ya gue nyadar gitu Karena Banyak banget temen cowok gue Yang ngarahin gue Ken lu gak boleh kayak gitu Karena ya namanya Emang prinsipnya cowok kayak gitu Pertama emang cowok kan Punya pride sendiri ya Kalo misalnya dia bisa ngebayarin Dia bisa take care ceweknya Itu tuh cowok tuh ada pride-nya sendiri Gitu Kedua emang Mungkin Dia mau kasih first impression yang bagus Gitu ke gue Dan itu tuh harusnya gue merasa tersanjung dong Karena dia pengen Pengen impress gue Berarti dia menganggap ya Gue tuh menarik Gitu kan Akhirnya gue kayak sekarang-sekarang Kalo misalnya gue ada pergi ngedate gitu Sama cowok Gue akan ngomongin Sebelum gue pergi date Siapa yang akan bayar Gitu Biarpun kalo misalnya Ditanya kayak gitu Biasa cowok bales kayak Oh yaudah gue aja yang bayar Gitu kan Tapi Ya most of the time Most of the time gue bilang kayak Oh yaudah oke Kali ini gak apa-apa lo bayar Next Kalo misalnya kita pergi lagi Gue yang bayar ya Kalo gak Kalo dalam hari itu Misalkan kita habis makan Nonton gitu Ya gue yang beliin gitu Tiket mampunnya Dan popcornnya gitu Jangan Karena gue gak mau Gak mau gini Gue juga lumayan Gak enakin Gak enak gitu loh orangnya Jadi gue tuh mikir Kayak ini first date Siapa tau nih Siapa tau Gue tidak terlalu tertarik Ternyata sama ini cowok Setelah first date ini Gue tuh gak mau ada utang Dengan bilang Yaudah kalo next Gue yang bayarin gitu Jadi kalo bisa Tiap kali gue first date Gue selalu kedua tempat nih Gue selalu usahain kedua tempat Jadi kita makan dulu And then kayak udhanya kita ngopi lah Kalo gak udhanya kita nonton So gue merasa Gue gak ada utang gitu Sedangkan kalo misalnya Gue bilang kayak Oh yaudah lo bayarin gue makan hari ini Tapi Misalkan minggu depan kita pergi Kita Gue yang bayar Itu gue kan jadi kayak Ngerasa gue ada utang dong Sedangkan mungkin gue gak mau nih Pergi sama ini cowok gitu Nah gue tuh sangat menghindari hal itu So kayak every time Kalo misalnya gue Diajak cowok pergi Atau kayak first date Kayak gitu Gue selalu usahain Ayo kita ke dua tempat gitu Biar gue gak ada utang Atau kadang Kalo misalnya gue suka banget sama ini cowok Gue akan ajak lagi Gitu Gue yang sengajain Yaudah next kita makan Gue yang bayar gitu Gue yang sengajain kayak gitu Bener sih Maksudnya kita live in the modern era Gitu Ini 2021 Udah gak jaman juga Yang harus banget Cowok yang bayar Kayak gitu Jadi kayak Ya Biar sama-sama enak yaudah Ngebahas aja Kalo kayak Siapa yang mau Bayarin gitu kan Atau Bila atau malah Yaudah emang gue aja Mau gak inform Yaudah kalo ada Ada cowok-cowok yang Tapi tuh ceritanya First date Maksud gue Kalo emang mau Bayarin Ya tulus aja Jangan sampe Lu udah nalarin Bayar Terus lu bahas Di belakang Kayak Ajir nih Kayaknya kurang ajar Ya matre banget Itu sih Kampret sih Mending gak usah Itu menyebabkan Memang Yaudah Ikhlas aja gitu Yaudah ya Memang gue Ya kan Yaudah Gak usah Dikuti Gak usah Karya By the way Sprat Gitu Terimakannya Di Gioi Gak tau Gioi Coba bisa Di search Gioi Gioi Porsinya memang Pusar Tapi hargai Middle up Middle up Oh emang Gak selesai Kok kayak Agak Egois Pertanyaan Kalau Di Pertanyaan Kalau mau Seperti Gio Ngajaknya Gio Fancy Bo Fancy Fancy Sebenernya Wow Nah ini nih Ada dari Nana Temen gue nih Dia bilang Dulu pernah Dulu pernah Kejadian Ada Orang PDKT Baru Pertama Kali Pergi Dia Prinsipnya Dia yang Bayarin Tapi ternyata Cash dia Kurang 5.000 Nah And then Si ceweknya Kasih 5.000 Dan si cowoknya Jadi bete Sendiri Karena ngerasa Dia gak bisa Full perform Padahal gak apa-apa Kita sebagai cewek Mungkin ngeliatnya Oh yaudah Biasa aja Tapi kan Ya cowok Emang sih Some men have Their pride Dan Wow Egonya cowok Kalau disentil Guys Bahaya Ini That's why ya Ini gue kasih bocoran aja Kalau misalnya Ada cowok yang nonton Kalian suka nyadar gak sih Kenapa cewek Suka pura-pura lemah Di temen cowok It's just to Menjaga pride kalian Tau gak sih Kadang Gak selalu Tapi sadang Dan mesti diliat juga sih Karakter solo Kayak gimana Ya Masalahnya komunikasi Saling pengep Ya Kalau gue sih Enaknya emang gak ribet ya Kalau lo emang Ya udah gak apa-apa Bayarin Bayarin Tapi kalau lo Gak bisa bayar Itu Let's feel ya I don't mind juga Gitu Jadi jangan sampai juga Kalau itu jadi Kayak Injek-injek Karena Eh gue Nama ya guys Oke Jadi ini ada yang menarik Nenin Jadi Masih di trade yang tadi Dan gue ngeklik Ada satu foto Serin syutan chatnya Mereka Nah Ini tuh si Kan si A tuh yang ngajak Si B yang diajak ya Jadi si B tuh bilang Si B tuh bilang sama si A Kayak gini Gila lo yang ngajak Tapi kok Lo gak ada perundingannya Kalau dari awal lo bilang Untuk mau split bill Ya gak apa-apa Tapi Lo yang nanya dia mau makan apa kan Nah ini tuh Karena si Si B ini tuh perginya sama temennya guys Jadi ceritanya First date yang aneh Oke Nah kalian baca sendiri lah ya Di twitter Terus si Si A Si A ini bilang Si B nya bilang gini kan Ini Ya kali First date Terus Minta split bill Kan lo yang gak ada Kan jirah Iya iya Si A Bilang Kalau nanya Emang gue wajib Harus bayarin Gitu Ko first date Udah langsung minta dibayarin Kalau next Abis itu jalan lagi Dan gue nawarin Untuk bayarin Terus tetep gue mintain duit Boleh deh Lo gak terusin Wow Jadi intinya Sebenernya permasalahannya Masih kayak gitu tadi Cuma mereka Mereka dua-duanya Gak terima sih Iya iya Gak 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 Oh Oke 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 Gue paham Gue paham Jadi kan si A Ngajak si B Pergi Tapi si B Dia tuh bawa temennya Ceritanya disini Oke So iya Maksudnya si A juga Gak mau Bayarin Si temennya kan Karena siapa yang diajak Kenapa lo mau orang lain Juga gitu Anyway Dan Sambil nunggu Kita ngopi Temen lo gak ada inisiatif Mau bayarin Minuman dia sendiri Lanjut Ini temennya Gak Tau malu ya Menurut gue Ini udah etika dasar Misalnya gue minta split deal Pas makan aja Itu udah etika dasar Kalau makan sama orang Minimal ngomong lah Duh lu gak ada duit nih Lo bayar dulu Nanti kapan-kapan gue ganti Oke Yaudah sih Ini salahnya Karena mereka Gak ada komunikasi Pertama Kedua Ngapain lo ngajak temen Saat first day Aneh banget Gimana ya Kalau emang dari awal Lo gak kepengen jalan Ya Harusnya Nanya dulu Kayak Gue ngajak temen gue ya Iya Ini dari Daniel Kalau first date Buat gue itu Laki yang bayar Kalau selanjutnya Opsinya cuma laki yang bayarin Atau split deal Gak ada cewek yang bayar Nah Iya Banyak banget cowok Yang masih Nganut Sistem kayak gini juga sih Bener Kayak emang Apa ya Gak tau sih Kayaknya Kayaknya kebanyakan Kayak gitu Gak usahin Kalau di gue Kayak misalnya Apalagi yang Chinese Yang masih polot gitu Mereka tuh bilang Kayak cowok tuh Bener-bener yang Menanggung beban Secara finansial gitu Kalau misalnya Dalam rumah tangga Kayak dalam apa gitu Biar nanti Kalau misalnya cewek Lebih bertanggung jawab Mengurus rumah Ngurus anak Tapi Secara finansial Dari awal tuh Harus cowok yang nanggung gitu Iya bener Ya itu tadi Mungkin Kayak Ajaran keluarga Maksudnya Sisi Sisi dari keluarga Tidik di keluarga Anggungan dulu banyak Kirkel gue emang Karena gue dari dulu Sekolah di sekolah katolik kan Jadi kirkel gue emang Banyak Chinese-nya gitu Jadi I don't know Sahabat-sahabat gue tuh juga Banyak yang Chinese gitu Karena gue sekolah Nah And in the end gitu Gue juga Acaranya tuh rata-rata Half Chinese Half Indo gitu loh Jadi kayak Gue Ini gue ceritanya ya Sharing satu pengalaman gue aja Yang Satu pengalaman Satu orang Men putus-putus Sedih Ini kalau gue Pelan-pelan coba Pelan-pelan Jadi gue punya teman Terus udah lama Nih Nah Terus itu Mungkin kita kan jadi Satu petang sama Jakarta Gitu Sudah lama Dia kembali Kemudian Karena kita itu Belum kuliah Kalau gak salah ya Dan Yang gue tuh sama dia Sama kebaik Terus tiba-tiba Yaudah dia Terus tiba-tiba Terus tiba-tiba Kepasangkaji Terus Api Yuk gitu Dan Api main gitu Api bergetuk Biasa aja Terus 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 Cuman ya Jadi kita udah lama-lama Nah Terus Itu gue dateng duluan Terus 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 Tonin putus-putus banget Iya Ini lo pake wifi Apa pake data Lo mau ganti dulu gak Pake data sih Kalau pake wifi Coba Lebih jelas gak Coba hitung Satu sampel ini Ngari gue jelas Satu Dua Masih putus-putus Masih putus Ini pake Pake Oke Safe belum live-nya Gak bawa iphone Oke Ini bakal di save Dan bakal Masuk Spotify juga Cuma ini Cuarnya putus-putus banget Coba Kita perbaiki dulu Better tapi ya Nah udah Lanjut ya Ini lo Lo harus pelan-pelan banget Ngomongnya deh Ya baik Baik Oke Jadi intinya Kita ketemu Terus gue nyampe duluan Nah Pas gue nyampe duluan Gue tuh udah dalam posisi Lapar banget Gue udah lapar banget Dia belum nyampe Karena gue udah lapar Dan gue merasa Kayak ya Temenan kan Dia kenal baik udah lama Emang lap Gak ketemu doang Nah Jadi gue bilang Eh Gue order duluan ya Gue udah lapar Oke Oke Karena gue nyampe duluan Oh iya Gak apa-apa Masih ada urusan bentar Iya Gak apa-apa Jadi yaudah Gue order Nah Setelahnya itu Gue Apa ya Gue tuh harus cabut duluan Karena gue memang ada janjian Gue yang lain Karena gue harus cabut duluan Nah iya Eh Eh Lu mau kemana Habis Temen gue Sampai ketemu Cuman gue belum tahu Dimana Kayaknya Eh Cabut Ya Soalnya gue udah punya janjian Ya gue kasih tau dong Oh iya Gak apa-apa Yaudah Terus gue mau bayar Waktu itu Makan Dia gak makan Dia cuman nyepil Apa gimana ya Terus Gue udah mau ngeluarin duit tuh Mbak minta feel gitu Gue udah punya feel Fabio Dia bilang gini Hah Ngapain Gitu kan Gak apa-apa Terus Gue udah ngeluarin duit Gue ngeluarin duit tuh Mbak Mau bayar Tapi yang ini aja Oh gak bisa kak Kalau ngesalah ya Jadi satu deal gitu Ya udah gue tinggalin duit Gue udah ngeluarin duit tuh Hah Gak usah Tinggal aja Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Maksud gue Tadi gue makan Gitu kan 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 Ini gue tinggalin gak apa-apa Maksud gue lebih Dah gitu Daripada kurang Gitu kan Beneran Dan gue tuh ngerasa kayak Gak mau Beneran Sampai si masnya tuh Harus pergi dulu Karena kita jadinya kayak Rebutan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Jadi dia udah bilang gitu kan Gitu kan Akhirnya gue Gue gayar Gitu kan Tapi Gue kayak Tengahnya gak enak Tengahnya lagi Karena gue emang tau Seorang ini emang So baik-baik Gitu Kayak Dia aja Sebelumnya Gue tanggelut Terus gue tau Kayak Pes-esnya gak ada Tengahnya Ngomongin Tengahnya Oh my Tinggalkan tau Itu dengan Dengan Pes-esnya Pali Padahal Gue makan Iya Paham Manggilin waitress Gitu Karena gue udah panggil Dua kali ke-3 kali Lagi Saya minta izin Sampai dia tuh bilang Kayak gitu Kayak Paham Itu gak enak Baik Gimana dong Anjir Ya jadi gitu Guys Ini tuh Artinya Kayak Kayak dia Dia makan duluan Dia makan Dan dia harus Live duluan Cowoknya Enggak makan Tapi cowoknya Yang bayar Tetap ya Gak enak Jadinya Iya Cuman karena Eodor Ini ada temen gue bilang Ketua yang bayar Project First impression Next jet Baru Dia stabil Atau dirudu Yang lebih tua Mungkin bisa Antara Culture Kayak Gitu Gampang Oke Tapi Dari tadi ya Ini tuh Agak Banyak yang Ngebahas tentang First impression Gitu How How important First impression For you Tentang Ya maksudnya Tentang Cowok Cowok Ngebayarin Itu Jadi Bener-bener Nilai plus Terus banget gak sih Ini buat lo Menurut lo Kalau gue Jadi Nilai plus Soalnya Yang tulus ya Gue tau Mana cowok Yang tulus Mana yang enggak Sorry banget Yes Yes Ya gak Nggak Gue tau Kayak tadi Gue gini Mengenai Bayarin Ya ikhlas aja Yang dari hati Nawar Yang dari Tulus Bang Soto Mereka Mereka Menang Satu Yaudah They try To be A general Dan gue Menghargain Itu Gitu Tapi Di kembali Mampuan Finansial Mas Kalau kalian Berat Kalau menurut gue sih First impression Kalau cowok Ngebayarin Bill kita Pas First date Itu sangat Sangat Bagus sih Impresinya ke gue Jujur Jadi kayak Kalau misalnya Orang Orang bilang Ini Buat first impression Buat first impression Jujur Iya Bagus banget Karena Yaudah gak dipengkiri lagi lah Gue dari keluarga Chinese Yang totok banget Yang Maksudnya dari Pandangan keluarga gue Cowok tuh harus bisa tanggung jawab Secara finansial Gue tau Maksudnya gue Gue juga Kayak cewek Mandiri cari duit sendiri Dan Yaudah gue juga gak masalah Sebenernya Kalau gak dibayarin pun Gue bisa kan Bayar sendiri Tapi It's not the point It's not kayak Ngebayarin bill Saat date Itu bukan Bukan kayak Bukan Untuk nunjukin Siapa yang lebih punya duit Ya gak sih Tapi gue tuh kayak Kalau misalnya nih Cowok ngajak gue pergi nih Kan sama aja Gue ngasih waktu gue nih Buat dia Gue kasih effort gue juga nih Gue harus dandan Harus dress up Segala macem Iya Kalau misalnya Lu bisa nunjukin Gue dengan kasih Apa namanya Kayak lu bisa bayarin Bill segua Kayak gitu Itu tuh bakal jadi Good impression sih Buat gue Bener-bener sangat Good impression Tapi kalau misalnya Lu Emang Kan tadi gue bilang lagi kan Sebelum date Biasanya gue akan Tanyain dulu Itu malamnya Kayak Besok kita akan gimana Bayar billsnya Kalau misalnya dia emang No 50-50 Kayak gitu Gue juga gak masalah Tapi kayak kalau misalnya Dia Mau bayarin Gitu sepenuhnya Itu Jadi nilai plus banget sih Sejujurnya Karena ya Balik lagi Nanganya Cewek ya Bo Lu semandiri-mandiri Apa Tetap Senang gak sih Kalau misalnya Lu Ada yang Take care of you Gitu Ada yang Kayak Merasa Bertanggung jawab Akan Lu kan Pasti merasa Tersanjung Bener banget Bener Justru Menurut gue Cewek-cewek mandiri Itu justru kayak Apa ya Sangat-sangat Impress Sama cowok-cowok Yang Relak Atau yang Emang Menawarin Bayar Gitu Karena Most of the time Ya kita Mandiri Kita independis Bukan Gak bisa Bayar Gitu Tapi karena You're being Man up Kalau misalnya Lu punya pride Lu juga Gak malu Banyak Bayar Manis aja Manis aja Bener Itu kayak Jadi pengen ngedate Gimana ya Gimana ya Ini apa Ini Oke Kalau dari Teman-teman Ada yang mau cerita Aka First date-nya Kebanyakan Pada dibayarin Atau bayar sendiri Nih Apa Street bill Maksudnya Oh sama Tadi tuh Ada Satu yang Jawaban Yang menarik Di story gue Tadi tuh Ada yang bilang Gini Better Kalau misalnya Mau split bill Pun ya Better Cowok tuh Tetap Inisiatif Untuk bayarin Porsi yang lebih besar Gitu If Kalau cowoknya Bayarin Untuk mealsnya Ceweknya kita bayarin Buat dessertnya Or Kayak Drinksnya Kayak gitu Jadi itu bisa Lebih Menunjukin Bahwa Kayak Pertama Etikat baiknya Si cowok itu Tersampaikan Kedua Kedua Emang Apa ya Pride-nya si cowoknya Itu Tidak terlukai Gitu Karena tadi Ada teman gue yang ceritakan Padahal sebenarnya si cowoknya Kurang 5 ribu aja Ditambahin 5 ribu sama ceweknya Dia bisa Bete Gitu Jadi emang Bener kan Ada kemungkinan Buat si cowok ini Pride-nya terluka Kalau misalnya Ngeliat Bukan ceweknya lebih mampu Tapi Ngeliat kayak Dia sebagai cowok Kok Tidak Bisa cover Gitu Ya Baru first day Ya kan Eh gue tuh Pengen buka story gue deh Tadi kan gue Nggak adain polis Ipa Ima dong Oh Oh my god Eh gue baru tau Sorry ya Dasar gue kakro Jadi Ini di live kan Ada ini ya Ada question box Dan gue kira tuh Kalau misalnya Ada question box tuh Ada notifnya Ataunya Nggak ada ini Banyak banget yang jawab Bentar 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 gue jawab ya Ada yang bilang gini Kalau aku dari sisi cewek Preferinya bayarin Bayar masing-masing Setelah Nah jadi Atau nggak jadi Nggak ada beban Kayak lu Kayak gue Kayak gue tadi Cowok Biar memukau para wanita Wih keren Waduh Ini cowok yang jawab Terus Oh ini Ini cowok yang jawab Tapi dia Dia bilang gini Siapa yang harus bayar First date Cowok Wah soalnya Kita sebagai cowok Gak bisa Kalau kita Nggak bisa bayarin First date Apalagi bayarin Yang lain-lain Dan yang lebih besar Tuh Setuju juga Ini ada yang juga Janjian dulu Sebelum Jangan sampai debat Pas mau bayar Sama gue juga Nggak suka Jadi kayak Itu sih ya Yang paling Yang paling kita Yang paling kita Hindari itu sih Sebenarnya Ya nggak sih Kayak Debat Pas mau bayar Itu tuh pertama Menurut gue Sangat childish Drama banget Kedua tuh Buang-buang waktu Dan kasihan Si waiternya Dia yang kayak Harus nungguin Di samping Kebayang Dia tuh Awet banget loh Dia harus kayak Ngasih deal Terus nungguin Di sebelah meja kita Kayak nungguin Anjing ini Siapa yang bayar Kan pekerjaannya Tuh banyak Jadi marilah Kita jangan Nyesahin kerjaan Orang Kalau misalnya Amit-amit Sampai debat Kayak gitu Menurut gue Sudah kasih aja Ke cowoknya Masalah nanti Misalkan di belakangnya Emang kita masih Masih kecoh Mau bayar Atau apa Ya gampang lah Gitu menurut gue Ya ajak Daitu lagi aja Lu yang bayarin Kalau nanti lu transfer Tiba-tiba Atau apa Bisa kan Betul 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 Gitu sih Kayak kita berdua juga nih Kalau sering deal Salah kok Tapi kalau mau Plus good impression Better on him Hehehe Iya Benar Tapi Ini Gini ya Gini ya Life Eh Nah Tapi kalau itu Tidak menilai kita Loh Tadi tuh Ada Dan Kalau Kalau Misalnya Pertama kali Ketemuan Dari dating apps Tidak Tidak Gini ya Gitu Coba ya Nanti kita tanya Netizen Termasuk dong Bet First date lah Kan namanya aja Dating apps Iya Dating apps Gitu Buat cari temen Buat cari temen Guys Lu mau cari temen Main link in Main facebook Main instagram Tidak usah main dating apps Udah jelas-jelas Di depan orang-orang tuh Ya buat cari Pacar kek Buat cari FYB lah Apa-apa segala macem Ya gak sih Justru agak aneh Dan tadi tuh Ada yang jawab juga Di gue ninin Dia bilang kayak gini Kalau misalnya First date nya Tujuannya untuk berteman Aku sih Pasti split deal Kayak Dari awal aja Namanya udah first date Kenapa malu Buat berteman Gue aja tidak mengerti sih Kalau misalnya Masih terusnya Iya Tadi nanya Tuh gue Terus gue bilang Ya kalau gue sih Apapun Orang Net gitu Oh kalau gitu Terus Oh gitu Pikir lu tipikal yang Ini karena gue kenal ya Gue pikir Tipikal yang bakal Mau bayarin Gitu Ini sih gue mau liat Nah kalau dia Emang mau Split deal Ya gue bayarin Tapi kalau dari awal Emang Emang gue yang bayarin Apa gue bayarin Ternyata Oke Baik Ada ya yang kayak gitu Tapi jujur Gue tipe orang yang Kalau misalnya Udah janjian nih Kayak kan gue bilang kan Kayak kalau misalnya gue mau Split gue pasti janjian Bakal gimana Dan cowoknya bilang Gue aja lah kan gue cowok Pas segala macem Di hari H Gue gak akan nawarin nih Sedikitpun Biarpun banyak Banyak temen gue Yang cewek pada bilang kayak gini Biarpun kayak si cowoknya bilang Biar gue aja yang bayarin Gue tetap harus insist Kayak Oh yakin Gak mau Kayak gue harus pura-pura Ngeluarin dompet dan segala macem Gue bilang gue gak mau Karena gini Menurut gue ya Lu tuh harus bisa Megang omongan Lu gak sih Kayak Karena lu gini Lu bilang ke gue Kemarin malu bilang ke gue Bakal bayarin Yaudah gitu Lu terima lah gitu Kalau misalnya Kayak gitu Jangan berharap gue manis-manis Terus gue kayak Purah-pura ngeluarin dompet Yakin Gak mau gue bayarin Gak Gak bisa kayak gitu Kalau misalnya lu Emang dari kemarin yang bilang Ayo split deal Yaudah Gue bakal melakukan itu Kenapa harus bertele-tele Kenapa harus ada gimmicknya Gue gak ngerti Ada cowok-cowok yang Merhatiin gimmicknya Gitu tuh Gue gak ngerti juga Jadi Udah cowok Ya balik lagi First date gitu kan First impression You gotta be A man of your world Man Betul Betul Makanya Jangan pura-pura Jangan pura-pura Jangan ada jaim-jaim Gitu Aduh Gila ya Cuma gara-gara Permasalahan siapa Yang harus bayar First date aja Bisa jadi ribut orang-orang Dan gue tadinya kayak Kenapa sih Orang ribut gitu Sampai gue sendiri yang mengalamin Gue beneran ribut gitu Emang aneh ya Orang-orang ini Kita rumit sekali Oke Kalo gitu thank you banget nih Temen-temen yang udah ikutan Ngobrol Seneng banget Kita lanjutin ngobrol Di story-nya gue Di story-nya Anin juga Tadi si Anin Ngebahas juga ya Anin ya Boleh tuh Follow-follow Sama Anin Bisa liat Dia juga suka Lumayan sering upload konten Di story-nya juga Tim cek Parah Oke thank you banget nih Udah ngobrol hari ini Menyenangkan sekali Akhirnya kita Ngobrol Dan ada topik yang Bisa intens kita bahas Thank you ya Udah Nyalepin ide live Dan akan hari ini Iya Bener Ya anyway Video ini Bakal gue simpan Di IGTV Dan di Spotify gue Bisa cari Namanya Cicen Kalo misalnya Kalian mau denger-denger lagi Atau kayak Ide Kalo misalnya kalian nanti Mau first date Harus gimana Kalian bisa dengerin lah Podcast ini Dan Iya semoga nanti Kedepannya kita Kita udah ngobrol-ngobrol lagi Anin Soal yang lain-lain lagi It was really nice To talk to you Thank you Thank you Thank you Dadah semua Good night Dadah 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 Dadah